Hai saya Salvers, apa kabar nih? Masih ingat gak sih, 2 tahun yang lalu kita dibuat heboh dengan Arya Permana, bocah asal Kerawang yang masih berumur 10 tahun tapi memiliki berat badan hingga 192 kg? Kali ini publik dibuat heboh karena ada wanita asal Palangkaraya yang memiliki bobot sampai 350 kg lho. Penasaran dengan infonya? Nah sebelum kita masuk ke infonya, subscribe dulu channel Youtube Sajian Sedap untuk aneka resep, tips dapur dan masakan, juga info cetar soal masakan dan dunia kuliner lainnya. Sesalvers suka makan gorengan gak sih? Atau suka ngemil? Wah kalau tau cerita Titi Wati dari Palangkaraya, pasti sesalvers mikir-mikir lagi deh untuk makan gorengan atau ngemil banyak-banyak. Dikutip dari Tribun News, sebenarnya Titi gak terlahir dengan tubuh gemuk kok. Tapi semenjak 6 tahun yang lalu, tubuh Titi langsung membengkak. Kalau ditanya makan apa, Titi makannya juga seperti orang normal kok. Bahkan kini wanita berusia 36 tahun ini hanya makan nasi 2 kali sehari lho. Yang membuat berat badannya mencapai 350 kg adalah kebiasaan nemil. Makan baso, minum es, dan makan gorengan yang dilakukan hampir setiap hari. Saking gemuknya, untuk beraktifitas saja Titi harus dibantu dengan keluarganya. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kesehariannya hanya diisi dengan berbaring, karaoke, nonton TV, atau makan. Usut punya usut, ternyata Titi pernah turun berat badan hingga 167 kg dengan mengonsumsi obat herbal. Tapi karena keterbatasan ekonominya, Titi tak mampu membeli obat herbal lagi. Akhirnya dirinya bertambah gemuk hingga mencapai 350 kg seperti sekarang ini. Untungnya, Dinas Kesehatan setempat sadar akan kondisi Titi yang nggak sehat. Mereka berencana akan membantu Titi untuk menurunkan berat badannya secara perlahan. Namun, karena bobotnya, petugas sampai kebingungan untuk mengevakuasinya. Mereka bahkan berencana untuk menjebol pintu kontrakan Titi untuk proses evakuasinya. Selain terhalang cara evakuasinya, petugas Dinas Kesehatan juga kebingungan di mana Titi akan ditempatkan di rumah sakit nanti. Karena di rumah sakitnya sendiri, tidak ada tempat khusus untuk pasien obesitas. Sesolvers, kita doakan saja ya supaya Titi cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah, kalau sesolvers lagi cari tip diet atau cara memasak masakan yang lebih sehat, jangan lupa kunjungi sejansedap.id. Sampai berjumpa di info citar lainnya ya! Terima kasih telah menonton!